Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Bromontes Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Manua Sisingji Prequel dari Raja Gila Asurapat 32 ya guys Atau sayang sekali ini part terakhir ya Dari Prequel Raja Gila Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Raja Gila Akan membantai semua Raja Asura Di Istana Surgawi Scene lalu diperlihatkan Tata Gata Yang berjalan menemui Raja Gila Yang sedang duduk sendirian di dekat api unggun Raja Gila lalu bercerita Sebelum orang-orang Asura Berbaris di Istana Surgawi Mereka mempunyai tujuan untuk berperang Dengan para dewa sampai mati Teman Lamako, Buddha Tata Gata Datang ke tenda Untuk menemuiku secara empat mata Dengan kemampuannya Dia bisa menghindari sekelompok prajurit Asura di luar Dia datang kepadaku Diam-diam Aku mengenalnya Dan dia kesini bukan untuk menyerangku Aku mendengarkan dia dengan seksama apa yang ia katakan Dia memberiku usulan yang berani Dan aku menerimanya Malam itu Kami berbicara banyak hal Tampak Tata Gata disitu berkata Hei Luho Anakmu sangat mirip sekali denganmu Hahaha Raja Gila pun meneruskan ceritanya lagi Aku percaya padanya Bahwa dia adalah dewa yang luar biasa Mungkin karena dia sangat mirip dengan teman lamaku Si Gure Terlalu banyak hal yang tidak aku miliki Aku bertanya kepadanya Mengapa dia tidak membunuhku saat peperangan itu Dia mengatakan Bahwa mungkin suatu saat Pikirannya akan sangat cocok denganku Jadi dia melakukan hal itu Apakah dia berbicara omong kosong? Aku tidak pernah bisa mengetahuinya Itu adalah malam yang sangat menyenangkan Apa yang dia usulkan Adalah rencana perdamaian untuk jangka panjang Dewa itu juga menawarkan bantuan kepadaku Untuk menyingkirkan Raja Bandi Raja Karakanta dan Raja Fimal Sitra Tentu saja Aku tidak bisa menerimanya Raja-Raja Asura Hanya boleh mati di tanganku Si emak Bandi Asura Dia adalah lawan yang terhormat Satu-satunya Asura yang pantas disebut Yang paling jenius Aku tahu Dia memiliki kekuatan yang lebih kuat Tetapi dia tidak mengeluarkannya Dia lebih baik mati Daripada melepaskan jiwa pria gigih terpendamnya Dia dikalahkan oleh kegigihan Bukan aku Hingga aku memenggal kepala Raja Bandi Asura Tapi Raja Karakanta Dan kini terlihat Raja Gila pun mulai berdual dengan Raja Karakanta Raja Gila lanjut bercerita Ini adalah pertempuran yang sangat ketat Namun aku memiliki keinginan yang lebih kuat Untuk menang daripada dia Dan kini terlihat Raja Gila berkata Ini adalah salam dari Shin Yui Dan serak Kepala Raja Karakanta pun kini ditebas oleh Raja Gila hingga putus Dan kini terlihat Shin Yui di tempat kediamannya pun berkata Terima kasih Dan kepala Raja Karakanta yang akan mati pun berkata Shin Yui apakah ini sudah berakhir Shin Yui pun balas berkata Karakanta Ya aku sudah menantikan hari ini Aku telah mengutukmu Tapi kau jangan salah paham Tapi kau jangan salah paham Aku masih mencintaimu Cinta ini harus berakhir pada waktu yang tepat Apakah kamu mengerti? Raja Karakanta pun berkata Maafkan aku Shin Yui Aku juga mencintaimu Shin Yui balas berkata Mohon maafkan aku juga Mari kita pergi bersama Dan kini terlihat akar-akar yang menjalar dan rembulan di tempat Shin Yui mulai terbakar dan musnah Raja Gila yang saat itu tubuhnya tertusuk oleh pedang-pedang Raja Karakanta pun mulai berdiri Dan Raja Gila pun lanjut bercerita Dalam pertempuran di Istana Surgawi Aku telah membunuh Raja Seniorku Yaitu Raja Karakanta Dan sekarang Hanya ada Raja terakhir dari Jorang Vimalasitra Satu-satunya anggota 99 hantu Asura yang masih hidup di dunia ini Raja Vimal pun kini telah mengelilingi Raja Gila dengan rambut kusutnya Ia pun lalu berkata Luho Aku memiliki harapan yang besar kepadamu Selama kamu Menerobos batas ini Kamu telah melampauiku Pada saat yang sama Kau telah melakukan apa yang tidak bisa kulakukan Dengarlah Aku sangat mencintaimu Apa kau tahu Aku telah bertahan dengan kebencian sampai hari ini Tetapi setelah bertahun-tahun Aku bahkan telah mengaburkan objek kebencianku Ini sedikit sulit Bisakah kamu menggantikanku Dan kini Raja Gila pun lanjut bercerita Aku akhirnya memotong kepalanya Legenda mengatakan Bahwa setiap Asura yang mati Mereka akan berubah menjadi bintang Dan di malam itu Bintang-bintang di langit Sangat terang Bandi Asura Karakanta Dan Vimalasitra sampai sejauh ini Adalah Raja tertinggi Asura Mereka mundur dalam pertempuran itu Hingga aku menjadi satu-satunya Raja Pertempuran di Istana Surgawi juga berhenti Asura dan Dewa Belum pernah terjadi sebelumnya Ada kesepakatan di antara kita seperti ini Kepencian generasi yang tak terhitung jumlahnya Tangisan Darah Hari itu telah berakhir untuk sementara Aku memimpin empat suku Asura keluar dari Istana Surgawi Peperangan dengan para Dewa berganti dengan kepercayaan Asura Dan sekarang adalah genjatan senjata Lalu kemana aku akan pergi Aku lalu punya ide Dan seketika Raja Gila pun mulai terbang meninggalkan rombongan Jelas hal itu membuat Suma terkejut dan berkata Hei ayahku meninggalkan rombongan dan pergi Mau kemana dia Nonauci pun balas berkata Suma jangan ikuti dia Dia ingin sendiri Ayo terus terbang Dia nanti pasti akan kembali Dan kini terlihat naga Raja Gila pun terbang dan menuju ke suatu tempat Raja Gila pun menoleh dan mulai menemukan tempat yang ia tuju Dan ternyata tempat itu adalah kapal karam tempat 99 hantu Dan kini Raja Gila pun mulai memasukinya Disitu ia berkata Di dalam hatiku Suara itu terus memanggil Memanggilku kembali ke tempat ini Aku berlatih disini ketika aku masih kecil Tanah Buing-buing kapal angkasa surga ini Hanya dapat dilihat oleh orang yang ditakdirkan Ruangan-ruangan ini Yang ku ingat Saat ini lebih rusak Tapi Rasanya lebih kuat dari sebelumnya Dan tiba-tiba saja Raja Gila pun dikejutkan oleh suatu Karena ruangan yang pura-pura anda itu Kini jadi pulih kembali Dan di ruangan mayat Asura Para hantu Asura tiba-tiba saja hidup kembali Dan mereka disitu berkata Wow Ada yang menantang keluarga dewa Akhirnya Penerus yang layak telah kembali Kekuatan jiwa tempur itu Sepertinya Sangat nyata Dan kini terlihat 99 hantu Asura Telah bangkit dan berdiri di hadapan Raja Gila Jingyi pun disitu berkata Luhu Kamu benar-benar telah melakukannya Kamu tak mengecewakanku Kamu telah menjadi Asura yang paling kuat Kemudian kembali ke sini Tabu pun tampak sangat senang dan berkata Sangat menarik Itu yang ku nantikan Dan kini Raja Gila pun mulai meringis dan mengerahkan api tempurnya Dan berkata Leluhur Asura Apa kalian akan menunjukkan kekuatan kalian? Seketika Terlihat para leluhur Asura pun semuanya Mulai mengerahkan api tempurnya Dan bersiap untuk mengeroyok Raja Gila Raja Gila pun kini melompat Dan tawuran pun akan segera pecan Luhu pun berkata lagi Namun Semuanya adalah takdir Yang lahir dari semangat Untuk tetap hidup Dengan Aku tidak akan berhenti Karena kekuatan ku tak akan pernah bisa dihentikan Walaupun oleh para dewa Dan cerita pun Tamat Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak alur Cerita kali ini sampai habis ya Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang Dan sampai jumpa di konten selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di konten selanjutnya Sampai jumpa di konten selanjutnya